Pembelian masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana emiten barang konsumsi non-psychical diprediksi mencetak kinerja cemerlang pada periode Ramadan dan Lebaran tahun ini. Lantas apa saja yang akan menjadi pendorong kinerja tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Sejumlah emiten barang konsumsi non-psychical atau barang konsumsi harian sudah merilis laporan kinerja keuangan sepanjang tahun 2022. Seperti emiten berskala besar yakni Unilever Indonesia, Indofood CBP Sukses Makmur serta Indofood Sukses Makmur. Ketiga emiten tersebut mencatatkan penurunan kinerja secara tahunan di tahun 2022. Ketiga emiten tersebut mencatat penurunan laba bersih. Justru pada saat mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Di mana laba bersih ICBP di tahun 2022 turun 27,8 persen di tahun 2022. INDF turun 18,16 persen dan laba bersih Unilever nyusut 6,78 persen. Research Analis Reliance Sekuritas Ayu Dian seperti dikutip media menyebutkan, penurunan pada laba bersih ICBP dan INDF didorong oleh kenaikan pada beban keuangan. Adapun sepanjang tahun lalu beban keuangan ICBP naik 177 persen dan beban keuangan INDF naik 215 persen. Kenaikan pada beban keuangan ini terjadi setelah ICBP mengakuisisi Penhill dengan mengeluarkan obligasi berdenominasi dolar. Namun Ayu memprediksi kinerja emiten sektor konsumsi berpotensi membaik di tahun ini. Perbaikan tersebut akan terjadi di tengah kursus rupiah yang mulai mengalami penguatan sejak awal tahun, di tengah dolar indeks yang terus mengalami pelemahan. Secara terpisah, Direktur Ekuator Suarna Kapital Hans Kui menuturkan, tren saham-saham konsumsi selama periode Ramadan dan idul fitri cenderung menguat. Hans menyebut penguatan tersebut sejalan dengan kenaikan konsumsi selama periode tersebut, jika melihat sejarah dalam beberapa tahun terakhir. Dan secara keseluruhan, kinerja emiten barang konsumsi dipreksi bersinar pada kuartal 1 2023. Terutama didorong momentum tahun baru 2023, bulan Ramadan dan Lebaran. Senada dengan Hans, financial expert ajaib sekuritas Christy Mariani, seperti dikutip media menyebutkan, secara historis, konsumsi rumah tangga akan meningkat menjelang hari raya keagamaan, terutama Lebaran yang berlangsung pada bulan April mendatang. Christy menambahkan peningkatan daya beli masyarakat sudah mulai tercemin, dari awal Maret 2023, yang pada akhirnya terefleksikan dalam kinerja emiten periode kuartal 1 2023. Berbagai sumber IDX Jeno.